di foto IG mu kamu naik mobil tapi kamu kok naik motor kayak gini ya kalau aku tahu kayak gini aku gak nyuruh kamu main kerumah karena kamu sudah tahu dan kamu juga harus sadar diri kalau kamu tuh enggak pantas buat duit ini ngobrol gaji Oh ya pastiin kamu sudah nolak aku sekalian aja deh semuanya sosmed aku WhatsApp blog semua kamu enggak mau bilang sama kamu lagi Oh ya ngomong-ngomong kamu gimana sama pekerjaanmu sekarang bagianku baik-baik aja sih ayah kamu lihat dari tadi lihatin foto siapa sih ini aku punya kenalan namanya didan didan justada mana kayaknya sih dia kaya terus kok dia upload foto kayak gitu ya kayaknya itu punya mobil punya kuliah dari tadi kamu lihatin foto dia tuh pakai mobil semua Iya berarti kayak banget dong ya Oh iya mungkin aku masih belum pernah ketemu sih sama dia begitu emang kamu lagi ketemuan gitu rencananya sih hari ini dia mau apa ya mau ketemu sama aku bener kamu mau ke rumah dimana sama dia bawa pengerin enggak sih katanya dia mau langsung ke sini di sini Iya ya udah kalau gitu semuanya ke sini mumpung aku mumpung aku ada di sini juga kan aku sebagai sahabat kamu tuh pengen tahu bebedaan kamu kayak apa apalagi kamu kenal sama orang yang kaya kayak gitu Oh iya berarti kamu mau menemaniin aku nih Iya aku temenin ya udah aku mau hubungi dia dulu ya Oh ya udah aku telepon dulu ya biar dia cepet-cepet kesini juga ya udah gara-gara aja enggak aja diangkat halo 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 katanya sih udah ada jalan sih ya udah ditungguin aja deh ntar kok ya mak ya udah sekalian aku kan juga pengen tahu cowok yang bekerja sama kamu kayak apa sih gitu Iya dan sekalian nanti kamu kamu kan bisa nambah-nambah temen kan iya ya udah deh ditungguin aja yang mana rumahnya ya kayaknya di sini sih kalau dari selokannya itu rumah Dwi Oh yang depan kali ada Iya yang depan depan di sini ini kali ya Oh iya itu kayak di luar Dwi sama siapa deh Assalamualaikum ah aku dari tadi wik nyari-nyari rumah kamu yang mana ternyata di sini tapi gak nyasarkan kamu enggak ini temen kamu iya ini sahabatku Mas GB tanya Dwi di foto IGmu kamu naik mobil tapi kamu kok naik motor kayak gini ya Oh beda banget mobil itu ya Mas sebenarnya mobil itu bukan punya aku bukan punya u jadi kamu foto-foto kamu posting di IG itu mobil orang iya Mas iya emangnya kenapa kalau aku naik motor kayak gini ya jadi ini gebetanmu yang di sosmed tuh kayaknya orang yang kaya raya kenyatanya iya ya emang aku bangga-banggain sih dari awal kena sama dia tapi kok pertama ketemu malah pake sepeda motor kayak gitu sih kalau aku tahu kayak gini ya aku gak nyuruh kamu main ke rumah aku udah kadung ke sini loh ya udah deh aku enggak jadi jarang sama sama kamu aduh ini laki-laki yang kamu bangga-banggain kamu tahu enggak banggain orang yang enggak jadi seperti ini yang kamu bilang dia orang kaya kamu kurus banget ya cuma dari foto aja kamu sudah percaya iya wanya aku kan percaya kalau dia tuh orang kaya jadinya aku mau kenalan sama dia tapi ternyatanya kayak gini ya aku gak mau sama kamu udah deh Mas mending itu ya kamu tuh hidup apa adanya gak usah pakai mobil orang lain kayak gitu jadinya kayak gini ya aku aja nungguin disini untuk ketemu sama kamu aku kecewa apalagi si Dewi yang sudah dia bangga-banggain dia sudah bangga-banggain kamu di hadapanku ternyata kamu naik motor bukan naik mobil pasti dia malu sama aku tapi karena dia ini sabar aku jadi aku apa yang berarti ya aku minta maaf Dwi Mas jadi aku kesini cuma bawa motor enggak bawa mobil kenapa nggak bilang dari dulu kenapa baru sekarang bilang aku kecewa dan sama kamu kamu secara tidak langsung tuh mengipu emang kenapa sih kalau aku naik motor kayak gini ya enggak apa-apa kan sama aja nggak apa-apa kamu naik gitu nggak apa-apa sama-sama bisa jalan cuma dari foto-foto itu dari postinganmu itu duit itu berharap kalau dia tuh mendapatkan laki-laki yang mapan enggak seperti kamu kalau aku emang naik motor kayak gini masa kamu enggak dari maku kita kan bisa berjuang dari bawah dari nol untuk mendapatkan semuanya maaf dan aku nggak bisa Oh berarti kamu cuma mau sama orang yang berada ya Hai ini juga mas ya karena biar sepadan sama dia ya udah deh kalau gitu ah ya cukup tahu aja ya udah sekarang sudah tahu dan kamu juga harus sadar diri kalau kamu tuh nggak pantas buat duit mending mau pergi aja ya baik Mas sebelum Masnya gak perlu ngusir juga saya bakalan pergi juga ya udah deh silahkan kalau kamu mau pulang ya udah aku pamit dulu Assalamualaikum 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 Oh iya aku pastiin kamu tuh belanya senang ya ya Udah nolak aku sekalian aja deh semuanya sosmed aku whatsapp blog semua kamu nggak mau bilang sama kamu lagi ya udah miskin masih sok-sok kaya aja ga usah malu lagian disini yang tadi sama aku doang kan iya dan lain kali jangan cuma lihat orang tuh dari fotonya aja setelah ketemu kayak tadi untung aja aku diajak jalan sama dia gak jadi tadi pasti aku malu kan kalau sama aku ketemu sama temen-temen di jalan ya aku juga gak akan ngebel eh lah kamu tuh jalan sama dia masa iya kamu mau jalan pakai motor kayak gitu ya iyalah pastinya aku malu kan ya udah kita duduk aja iya hmm emang kita mau kemana emang kita mau kemana emang kita mau kemana aku mau ngasih undangan sama cewek sih cuma dia itu dulu pernah nolak aku sayang aku pengen nerima cewek itu apa adanya sama aku ya ini sekarang kita lagi menuju ke rumahnya Dan bersyukur sih aku Dapetin kamu Yang bisa nerima aku apa adanya Gak kayak cewek itu Bentar lagi aku kenalin deh Namanya Dwi Emang kamu udah Kenal dia dari kapan? Udah lama sih Udah lama juga itu aku yang ditolak sama dia Sebelum kamu intinya lah Nah disini rumahnya sayang Yang ini rumahnya Iya Nah kayaknya itu tuh ada di luar dia Udah langsung kita samperin aja Iya Sayang kamu tunggu sini aja dulu ya Ntar kamu yang ngasih udangannya ini Ya udah ntar biar aku aja ya sayang Aku pengen tau ekspresi dia Dia itu Masih mau balik sama aku apa enggak Nanti kalau udah Agak ribut di luar Kamu turun aja ya Ya udah Ntar ya Ntar ya Kamu tunggu di mobil dulu ya Ngadu mah aja Ntar ya Ntar ya Ntar sih disini Ntar sih disini Nyamperin kamu Oh Bukannya mobil itu yang sering kamu upload di suspect ya Ya Emang Kamu bilang mobil itu punya temenmu Punya temenku ya Gini sebenarnya Mobil itu sebenarnya punya aku Waktu itu Aku naik motor Butut itu Aku pinjem punya temenku sih Sebenarnya mobil itu punya aku Yang ada di sosmed itu juga Ya mobil itu Jadi Di Di sosmedku itu Gak fake Gak bohong Kenapa kamu pertama kali ke rumahku Gak langsung pakai mobil Kenapa Ya aku pengen tau aja Aku pengen Punya cewek itu Yang udah siap dinikahin Jadi Aku pengen nerima cewek yang Tulus Yang apa adanya Alah Kamu nih dan Masih sempet-sempetnya ya Punya kepikiran kayak gitu Sebenarnya Kalau sekarang Ya Jalan-jalan semua ceweknya tuh Harus pakai mobil Bukan motor butut lagi Ya Apa salahnya aku Pengen ngetes Cewek Gebetan aku gitu Pengen ngetes Kalau Dia itu beneran tulus Sayang sama aku Apa cuma kena Harta aku Apa cuma kena materi kan Emang salah Gak salah kan Yaudah Waktu itu aku ngetes kamu Yaudah deh Tuduk poin aja Gak usah Saba-saba sih Kamu ngapain kesini Aku mampir aja Aku gak disuruh masuk gitu Sama kamu Itu sebenarnya mobil aku loh Kamu gak percaya Yaudah deh Aku percaya Yaudah Yaudah Udah siang nih Aku yang ini jam 8 Ngokumannya duit Ini udah siang Aduh pasti diamaran Sama aku Ini mobil siapa ya Mobilnya keren banget nih Tung Ben ada mobil kayak gini Dua duit Atau duit ada tamunya ya Aku sampein aja deh Si duit Kok memang ini pacar duit Kan sekalian aku juga kenalan Aku sebagai sahabatnya Kan juga harus tau Dui pacaran siang-siang Ih keren banget di mobil Enggak salah duit Pilih calon pacar Eh kok calon pacar sih Pacar Mobilnya kayak gini Dui Mas Apa kabar mas Baik Kamu ngapain kesini lagi Enggak ada mas Mampir aja disini Itu mobil siapa sih Tekomnya gitu gak di dong Mobil saya mas Punya kamu Iya Oh kamu siapa punya mobil Enggak mas Jadi mobil itu Sebenernya Aku emang punya Jadi Ya aku dulu sebenernya Niat mau ngetes duit Waktu itu aku kan Bawa motor butut ya Aku Niat Ngetes duit mas Ngetes dia itu Beneran sayang Sama kuapadanya Kau cuma karena harta Soalnya aku kan di sosmed Foto sama mobil Sama foto di kafe gitu kan Kalau kamu Ngetes seseorang kak gitu Sama aja kamu mempermainkan hati seseorang Karena kenapa Dwi sudah sangat berharap Kau pakai mobil kesini Ternyata kamu pakai motor Dan sekarang kamu balik lagi pakai mobil Dan bilang seperti itu Iya Emang saya salah ya Salah Emang kamu ngetes Emang duit ini mesin Dia wanita Dia punya hati Aku cuma pengen Dapet wanita Yang mau diajak Berjuang dari bawah mas Wanita Jadi gak salah kan Dwi gak mau sama kakak itu tuh wajar Dan semua wanita itu gak otre Tapi dia tuh butuh kenyamanan Kenyamanan itu kan Gak harus dari harta mas Ya Dia itu Kalau kataku sih Gak bisa Dijadikan jalan istri Soalnya Dari awal aja kan Udah ketahuan Kalau aku naik motor butut itu Aku udah diusir Gak jadi jalan lah Apa Kalau sekarang aku udah bawa mobil kayak gini Kamu mau nerima aku Ya gak juga Aku pengen Apa ya Pengen ngedapetin cewek Yang mau nerima aku apa adanya Yang tulus Yang mau diajak Berjuang sama aku Dia tuh gak mau dulu karena Dia dari kecil Sudah terbiasa naik mobil Dan kamu dengan mudahnya Naik motor kesini Dan ngajakin duit jalan Dan sekarang kamu bawa mobil Mau pamer Bukan pamer mas Aku cuma Ya dia itu orang yang berada Tapi Semisal kalau dia udah hidup sama aku Nanti kalau aku misal bangkrut Nah Dia itu mau nerima aku Apa adanya Apa enggak Gitu aja mas Ya tergantung dari kamunya sih Kalau kamu berusaha Kamu pasti bisa bangun lagi Ya makanya Aku kepes duit kan waktu itu Udah Gak usah ribut Dan aku Minta maaf sama kamu Dan Aku sudah Mesir kamu waktu itu Dan aku sekarang Mau jadi cewek kamu Mau jadi cewek aku Mohon maaf ya Aku sebenernya kesini Mau ngasih kejutan buat kamu Bukannya mau malam pacaran sama kamu Kejutan apa Ini dia kejutan yang udah datang Ini sayang undangannya Undangan untuk mereka kan ya Oh iya Dui Nih Undangan Pernikahan aku Dan dia Calon istri aku Tolong kamu dateng ya Yaudah Aku pamit dulu ya Kenapa kamu gak usahnya So Santai aja kali Yaudah aku pamit dulu ya Mari mas Assalamualaikum Salam Udah deh duit Kamu gak usah nyesel Banyak kok di luar sana Cowok yang lebih kaya dari dia Dan aku akan carikan Jodoh buat kamu Yang jauh lebih kaya dari dia Dan aku juga suka Cowok seperti itu Maksudnya apa Secara tidak langsung Dia mempermainkan kamu disini Dan kamu masih Mau sama dia Dan kamu menyesal Telah menelak dia Wih Udah Udah gak usah dibikirin Percaya aja sama sahabatmu Iya Makasih ya Iya sama-sama Aduh yuk Aku haus nih Yaudah yuk Masuk Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax